Kawasan Kampung Melayu Jatinegara di Jakarta Timur kembali diterjang banjir kiriman menyusul meluapnya Kali Ciliwung. Meski cuaca Jakarta cerah sejak kemarin, ketinggian air di kawasan ini mencapai 2 meter. Warga Kampung Pulau di Kampung Melayu Jakarta Timur terpaksa menggunakan perahu karet untuk memulai aktivitas kerja setelah permukiman mereka kembali dilanda banjir. Warga harus bersusah payah keluar dari lantai dua rumah dengan resiko barang bawaan basah terkena air. Bahkan sebagian rela melepas celana untuk memudahkan mereka melintasi banjir yang mencapai 2 meter. Banjir yang terus mengancam warga di daerah langganan banjir ini setiap saat. Mereka pun menagih janji pemerintah DKI Jakarta untuk segera menormalisasi Kali Ciliwung dan membuat sodetan ke kanal banjir timur. Sejak musim hujan tiba, kawasan ini beberapa kali diterjang banjir kiriman. Apalagi saat banjir besar menerjang ibu kota pertengahan Januari lalu, hingga ribuan warga harus mengungsi. Terima kasih telah menonton!